Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Dari sekian banyak binatang di bumi ini Ada beberapa hewan yang disukai malaikat Kalau diperlakukan tidak baik Bisa-bisa kamu masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala mencintai umatnya yang sayang terhadap sesama makhluk hidup termasuk hewan Kasih sayang yang kita berikan kepada manusia juga harus sama takarannya untuk hewan Pasalnya, mereka hidup berdampingan dengan kita dan kita saling bergantung dengan satu sama lain Tanpa adanya keberadaan hewan Banyak kebutuhan pokok manusia yang tidak terpenuhi seperti sandang, pangan, bahkan papan sekalipun Ada juga hewan yang disukai malaikat Hewan apa saja kah itu? Simak terus videonya sampai akhir hanya di channel Belajar Islam Satu lagi jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua Berikut ini adalah beberapa hewan yang disukai malaikat Kuda ini disukai malaikat karena hewan ini membantu rosul dalam penyebaran agama Islam Selain itu, kuda sangat dianjurkan dipelihara karena di ubun-ubun kuda terdapat kebajikan sampai hari kiamat Hal tersebut dijelaskan dalam hadis Buhari Muslim 2. Keledai Keledai merupakan hewan yang disenangi malaikat Karena mu'jijat hidup dan mati diberikan kepada Allah kepada Nabi Usaid yang diperlihatkan sebagai contoh umat manusia Bahwa Allah lah yang menghidupkan dan mematikan serta ia juga lah yang menciptakan alam semesta ini 3. Unta Hewan ini merupakan mu'jijat yang diberikan oleh Allah namun dibunuh oleh kaum yang bernama Samud Maka Allah memberikan azab dengan dihancurkannya kaum Samud dan tidak ada satupun yang tersisa di muka bumi ini 4. Kucing Hewan yang satu ini tidak diragukan lagi keindahan dan keunikannya Dan pasti tahu kalau hewan ini disenangi oleh malaikat karena hewan ini menjadi kesukaan Nabi Muhammad dan menjadi peliharaannya dulu Karena keistimewaan hewan ini dapat mendengarkan suara azan dan dapat melantunkan suara azan Karena itu Nabi Muhammad sangat menyukainya 5. Belalang Belalang termasuk dalam hewan yang disenangi oleh malaikat Karena saat itu Rasulullah mendatangi langit ketujuh untuk mendapatkan perintah dari Allah Dimana saat itu melihat belalang berwarna emas yang ada di dalamnya dengan jumlah yang banyak dan hinggap di pohon-pohon di langit ketujuh 6. Semut Mungkin melihat hewan kecil berwarna merah atau hitam tersebut tidak ada gunanya Namun keistimewaannya mengalahkan sifat sebagian manusia Di balik tubuhnya yang kecil ia disenangi oleh malaikat Karena hewan ini pernah ditemui oleh Nabi Sulaiman saat berbondong-bondong untuk membawa daun diantarkan ke seekor ulat yang terhimpit kayu Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang, terkagum-kagum melihat perilakunya 7. Ikan Paus Ikan Paus adalah hewan yang disenangi oleh malaikat Kenapa? Karena melalui hewan ini Nabi Yunus bisa sadar atas kelalaiannya terhadap tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya Nabi Yunus yang pada saat itu mengalami putus asa karena bertahun-tahun melakukan dakwah tapi tidak menghasilkan apa-apa Sehingga saat itu ia ditelan oleh ikan Paus yang besar bernama Nun Dan bersemaya 40 hari di dalam perut sampai akhirnya menyadari kelalaiannya tersebut 8. Labak-laba Kisah Nabi Muhammad yang akan dibunuh oleh kaum Quraish Pada saat itu mereka mengutus orang-orang untuk membunuh dengan iming-iming seratus ekor unta Tapi pada saat itu Allah mengutus laba-laba untuk membuat jaring laba-laba di dalam goa Sehingga tidak ada yang bisa menemukan Nabi Muhammad Dari kisah tersebut bisa disimpulkan Hewan yang disenangi malaikat adalah laba-laba karena ialah yang menolong Rasulullah dari mara bahaya 9. Ular Mungkin banyak yang berpikir mengapa ular menjadi hewan yang disukai malaikat Padahal hewan ini memiliki sisi identik merusak atau merugikan manusia Bahkan jika dikaitkan dengan hal mistis hewan ini dianggap misterius Sebenarnya hewan ini digunakan Nabi Musa untuk memusnahkan sihir di jamannya Saat itu Nabi Musa memukulkan tongkatnya Dengan pandangan ilusi manusia tongkat itu berubah menjadi ular dan memakan ular sihir lainnya 10. Burung Hudhud Burung ini termasuk hewan yang disukai oleh malaikat Kenapa demikian? Karena hewan ini selain menggambarkan kesetiaan kepada Nabi Sulaiman Juga memiliki kecerdasan dan kecemerlangan berpikir Dalam mencari bukan hanya untuk urusan duniawi Tetapi juga memprioritaskan urusan agama dengan penyebaran agama Islam Sahabat yang beriman Itulah 10 hewan-hewan yang disenangi oleh para malaikat Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan ilmu agama kita Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Malam adalah waktu yang istimewa Allah SWT menciptakan malam hari sebagai waktu untuk beristirahat bagi semua makhluknya Lewat tidur malam Manusia melepas lelah dan penatnya setelah beraktifitas seharian Namun begitu Bukan berarti ketika tidur kita bebas dari gangguan setan Setan tetap akan mengganggu manusia meskipun sedang tidur agar melakukan dosa Kadang-kadang gangguan itu hadir dalam bentuk mimpi Itulah sebabnya dianjurkan berdoa sebelum tidur Agar Allah melindungi dan malaikat menjaga kita dari gangguan setan saat tidur Lalu, amalan apa saja agar malaikat menjaga kita saat tidur? Simak terus videonya sampai akhir biar tidak gagal paham hanya di channel Belajar Islam Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya Agar menjadi berkah bagi kita semua Berikut ini adalah 4 amalan ringan agar tidur dijaga malaikat 1. Berwudu Cara pertama yang bisa dilakukan agar tidur kita mendapat penjagaan dari malaikat adalah dengan berwudu Kondisi bersih dari kotoran dan najis ini ternyata ampuh membuat malaikat menemani kita di saat terlelap tidur Tidak hanya itu, bahkan malaikat juga mendoakan manusia yang tidur dalam kondisi suci Dari Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda Barang siapa tidur dalam kondisi suci maka di atas kepalanya terdapat malaikat Tidaklah ia bangun kecuali malaikat akan berdoa untuknya Ya Allah, ampunilah hambamu ini sipulan Sungguh ia semalaman dalam keadaan suci 2. Membaca Ayat Kursi Langkah kedua untuk mendapatkan penjagaan malaikat ketika tertidur adalah dengan membaca ayat kursi sebelum tidur Dengan begitu, penjagaan Allah melalui malaikat akan terjadi sampai memasuki waktu subuh Dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah SAW menugaskanku menjaga zakat Ramadan Kemudian datanglah seseorang yang mencuri makanan Maka aku memegangnya dan aku berkata Saya akan laporkan engkau kepada Rasulullah Sebagai mana diceritakan dalam hadis Maka orang tersebut berkata Jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu maka bacalah ayat kursi Maka penjagaan Allah senantiasa menyertaimu dan setan tidak dapat mendekatimu sampai waktu subuh Kemudian Rasulullah SAW bersabda Dia berkata benar kepadamu Walaupun dia seorang pembohong Dia adalah setan Hadis Riwayat Bukhari 3. Membaca Doa Sebelum Tidur Banyak diantara umat muslim seringkali mengajarkan anak atau adik untuk berdoa sebelum tidur Namun terkadang kita sendiri malah yang justru lupa untuk memohon perlindungan Allah sebelum memejamkan mata Dari Jabir bin Abdullah Apabila manusia berbaring di pembaringannya atau akan tidur Malaikat dan setan segera menghampirinya Malaikat membisikkan akhir malammu dengan kebaikan Sedang setan membisikkan akhiri malammu dengan keburukan Apabila dia berdikir menyebut nama Allah kemudian tidur Maka malaikat melindungi dia di malam itu Hadis Riwayat Ibnu Hibban 4. Jangan pernah menyimpan rasa dendam dan dengki Tidur menjadi penutup hari untuk bisa kembali melanjutkan aktivitas keesokan harinya lagi Namun meski demikian Tetap saja kejadian pada siang harinya selalu terbawa-bawa hingga menjelang terlelap Misalnya perasaan dendam dan dengki kepada orang lain Hal ini biasanya terbawa-bawa hingga kita ingin memejamkan mata Hal ini harus diwaspadai Karena ternyata sikap tersebut justru hanya akan membuat kita didekati setan Yang benar adalah Hilangkan perasaan dendam dan dengki kepada seseorang ketika akan tidur Karena hal ini mengundang malaikat untuk turut menjaga kita di kalah terlelap Sahabat yang beriman Itulah 4 amalan ringan yang bisa kita lakukan sebelum tidur agar kita terjaga dari gangguan setan atau zil Semoga bermanfaat Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh